17 Agustus sudah semakin dekat, siap berlomba? Lomba mana yang favorit kamu nih? Coba buktikan grup mana yang paling kuat dalam lomba tarik tambang? Lomba panjat pinang memang seru, tapi hati-hati karena licin. Duh, belutnya licin banget deh, jangan sampai loncat. Hehehe, lucu ya, kalau lagi pada joget balon, hati-hati balonnya pecah. Kalau lomba balap klereng, harus hati-hati jalannya, biar klerengnya nggak jatuh. Duh, gigit kok ini sepangka, mukanya sampai cemong gitu. Yang paling seru nih, lomba makan kerupuk. Siapa yang paling cepat ngelabisin kerupuknya? Kelakuan kids jaman-o makin aneh aja deh. Nggak mau rugi sampai nge-charge laptop di sembarangan tempat. Ini namanya pertemanan sejati ya. Murid suka nggak sopan deh sama gurunya. Nggak punya pembakar roti, nggak salah. Ya ampun, duduk aja pake bayar. Eh, jangan kata makin lama makin hancur aja deh. Keluarga bisa putus hubungan pake surat pernyataan. Aneh nggak sih? Mau jadi bapak, kenakan boxer. Ilmu pengetahuan mungkin akhirnya menjawab boxer versus celana biasa. Sidaknya sejauh perenangan Anda menjadi prihatin. Sebuah penelitian di Harvard mengumpulkan air mandi dan sampel darah dari pria yang mencari pengobatan di pusat kesuburan dengan pasangan mereka. Dan mengamati jenis pakaian dalam yang mereka kenakan. Peneliti menemukan pemakai boxer memiliki konsentrasi sperma 25% lebih tinggi, jumlah sperma total 17% lebih tinggi, dan motilitas yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang menggunakan cana pendek. Darah pengguna cana pendek memiliki lebih banyak hormon perangsang folikel yang terkait dengan produksi sperma, yang menunjukkan kelanjar pituitari bekerja untuk mengimbangi angka sperma yang lebih rendah. Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa suhu scrotum mempengaruhi spermatogenesis, dan bahwa memakai pakaian longgar lebih baik daripada pakaian dalam yang lebih ketat dengan membuatnya tetap dingin. Tapi sementara studi baru menunjukkan hubungan antara jenis pakaian dalam dan kesuburan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperhitungkan faktor-faktor lain dan membangun kausalitas yang jelas. Duh, dasar orang-orang. Para pengunjung pantai di sebuah pulau kecil di Alabama mungkin telah secara tidak sadar membunuh puluhan bayi burung setelah mengganggu tempat bersarang burung langka yang dilindungi. Listerns adalah burung pantai kecil yang bertelur di pasir, membuat mereka rentan terhadap berbagai macam ancaman. Musim panas ini, salah satu ancaman seperti itu datang dalam bentuk beach hovers, yang mengumpulkan telur berukuran besar dan menumpuknya di sekitar kubah pasir untuk membuat jalan bagi permainan bola volley. Masalahnya, telur paling tidak harus tetap dingin, tidak hangat, jadi membiarkan mereka tidak terlindungi di bawah sinar matahari, cukup banyak memanggang anak ayam itu sampai mati. Situs yang mengganggu itu ditemukan selama akhir pekan pada 4 Juli oleh peneliti margasatwa, yang sebelumnya telah melihat beberapa tenda dan jaring di pulau itu. Kelompok konservasi Breamingham, Audubon, kemudian memasang tali dan tenda di sekitar area bersarang, dan memperingatkan ikan dan satwa liar Amerika Serikat. Meskipun terjadian pembantaian masal dan badai yang menghantam di sekitar akhir bulan Juli, kehidupan menemukan jalan, dan itu mungkin akan menjadi tahun yang baik bagi mereka. Siapa yang dulu tukang jajan? Ini nih beberapa jajanan generasi 90, masih pada ingat? Habis pulang sekolah, panas-panas, enaknya makan es gabus. Hmm... Kalau lagi makan rambut nenek, dulu mikirnya dari rambut nenek beneran. Ih, jadi takut. Habis main bola, makan kue leker sambil ngobrol bareng temen. Pesen kue rangi ini yang terbuat dari kelapa. Gurih kan rasanya? Makan permain cicak, siapa takut? Hmm... Manis! Makan permain coklat payung sampai gigi hitam semua. Duh diketawain temen-temen dong. Makan ini harus siap remes-kremes. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk! Terima kasih telah menonton!